Tokyo Verdi serius ubah posisi Pratama Arhan sebagai penyerang. Tokyo Verdi ternyata tak main-main dalam proyek pengubahan posisi Pratama Arhan. Direktur olahraga Tokyo Verdi, Atsuhiko Ejiri, memiliki perasaan Pratama Arhan bakal semakin bagus bila dimainkan sebagai penyerang sayap. Tokyo Verdi membuat kejutan saat memberikan debut pada Pratama Arhan, tanggal 7 Juli tahun 2022. Pemain timnas Indonesia itu dimainkan bukan sebagai back kiri, namun penyerang sayap. Atsuhiko Ejiri menyebut, awalnya memang Tokyo Verdi merekrut Arhan untuk back kiri. Namun, Atsuhiko Ejiri melihat potensi Arhan lebih baik dimainkan sebagai penyerang sayap. Saya selalu melihat latihannya sehari-hari. Saya juga selalu berbicara dengan pelatih dan staff di lapangan, Pratama Arhan awalnya memang direkrut di sini untuk posisi back kiri, kata Atsuhiko Ejiri di Youtube Tokyo Verdi. Atsuhiko Ejiri kemudian menilai Pratama Arhan lebih bagus bila dimainkan sebagai penyerang. Menurut Atsuhiko Ejiri, potensi Arhan lebih keluar untuk posisi barunya itu. Situasi itu juga ternyata diamini oleh pelatih Tokyo Verdi, Hiroshi Jofuku. Inilah yang membuat Tokyo Verdi akan berusaha mematangkan permainan Arhan pada posisi barunya tersebut. Kalau saya lihat dari cara bermain, sepertinya Arhan memiliki banyak potensi. Ternyata hal ini dirasakan oleh pelatih kepala juga, tegas Atsuhiko Ejiri. Atsuhiko Ejiri memastikan pihaknya bakal berhati-hati dalam memutuskan posisi terbaik untuk Pratama Arhan. Intinya, Tokyo Verdi bakal memaksimalkan potensi yang dimiliki sang pemain. Saya ingin mengembangkan seluruh potensi yang Arhan miliki. Saat ini, Arhan sedang berada dalam proses pengembangan diri, ujar Atsuhiko Ejiri. Apakah Arhan lebih baik di posisi back kiri, posisi penyerang atau gelandang? Semuanya itu sudah saya pikirkan dengan baik-baik, tegas Atsuhiko Ejiri. Pelatih Tokyo Verdi, Hiroshi Jofuku, buka suara mengenai debut Pratama Arhan di J2 League 2022. Jofuku memaklumi kesulitan pemain timnas Indonesia itu bermain di posisi baru. Pratama Arhan diberi kesempatan bermain sejak awal pertandingan. Pelatih Hiroshi Jofuku sadar sang pemain terlihat kesulitan memainkan peran barunya di Tokyo Verdi. Dia awalnya bermain sebagai back sayap dan begitu juga saat di timnas. Saya akui, bermain di posisi sayap sangat menyulitkannya, kata Hiroshi Jofuku seperti dikutip situs resmi Jeli. Tokyo Verdi serius ubah posisi Pratama Arhan sebagai penyerang. Tokyo Verdi ternyata tak main-main dalam proyek penguasa. Terima kasih telah menonton!